Aku sangat bagus, aku mengejutkan diri! Terus sekarang granon and allied copies of it everywhere plus 2 plus 2 Jadi nanti kalau kalian ngarahin ke Daring Poro Daring Poro nya tuh bakal nambah plus 2 plus 2 Dan itu ke semua Daring Poro ya Yang belum dibuat ataupun yang udah ada di deck gitu Maksudnya yang belum buat kan dari Poro Cannon ini ya Bisa ngebikin Daring Poro Dan nanti Daring Poro nya udah bakal ke buff gara-gara Iceborne Legacy itu gitu Nah disini kalian kartunya adalah kartu Daring Poro Ini satu mana cost Yang lainnya bisa kalian buff terus-menerus dengan Iceborne Legacy Ataupun dengan si Poro Snack ya Kalau Poro Snack dia cuma plus 1 plus 1 Tapi dia untuk semua Poro Sedangkan Iceborne Legacy ini cuma ngincer ke Daring Poro aja gitu Jadi nanti kalian yang Iceborne Legacy harus kalian targetin ke Daring Poro Karena ini nanti yang bakal jadi Wincon kalian utamanya gitu Yang dari Daring Poro ini Karena Daring Poro itu adalah Elo Shift Satu mana cost Tapi kalau nanti dia di buff terus-menerus Dia bakal jadi GG banget gitu Dan bakal menakutkan banget gitu Gitu sih Itu aja sih ini Combo nya tuh mudah dan simple Sangat simple sekali ya Kalian bisa gunakan ini Jadi ini mudah banget Dan untuk yang lainnya cuma berdukung-berdukung aja sih Kayak Poro Chief ini Cuma berdukung aja Jadi satu mana cost Nanti kalau kalian lawan-lawan agar dulu gitu Bisa dikeluarin di round 1 Terus kalau Zantin Urchin ini kayak buat ngedrawnya Gitu kan Ada stress testing untuk jadi bahan discard Kayak Bumbabu nanti untuk dapetin bahan discard gitu Terus ada Mystic Shot ngebantu Poro Herder buat nyari si Daring Poro gitu kan Terus Time Trick buat predict dan ngedraw Poro Snake buat nambahin statnya si Poro tadi Kalau Station Artifice ini untuk gitu ya Ngambil spell di lima atas dari deck kita Dan dibikin treating Jadi si Station Artifice ini nanti Kalian bisa milih Poro Snake Ataupun si X-Bone Regency Ataupun si Paro Koenon gitu kan Itu bisa banget gitu Si Station Artifice ini ngebantu banget Terus yang terakhir ada Bukan terakhir ada X-Bone Regency 3 Untuk ngebuff tadi dari Poro Terus yang terakhir ada Augmented Experiment Ini untuk experimenter ini untuk ngedrawnya nanti Kalau misal di tangan kalian jelek semua gitu Gitu aja sih kayaknya penjelasannya untuk deck Poro ini Karena ya simple banget deck Poro ini ya Target utamanya kalian ngebuff si Daring Poro dan wincon utamanya adalah si Daring Poro itu sendiri gitu ya Si Daring Poro ini Daring Poro nya Kena buff X-Bone Regency Jadi 3 per 3 Ditambah Poro Snake Jadi bisa 4 per 4 Bisa 2 kali X-Bone Regency Bisa jadi 5 per 5 gitu kan Jadi makanya ini kuat banget ya Jadi makanya kalian bisa abuse dulu sebelum nantinya bakal akan unlock Gitu aja sih Sampai disini penjelasannya Kita langsung masuk aja ke gameplay Selamat menonton! Aduh kayaknya kita sama-sama lawan Poro sih ini Udah kelihatan banget ya Dapet X-Bone Regency Tapi sayangnya Poro Oh Dapet-dapet ternyata Kayaknya kita enroll dulu aja Iceboard Kita juga punya Iceboard Kayaknya kitaassa Masih ini Austria B·D K vehement Udah Udah Persih kan dia ada porosnake oh, dia fleisch fris nere selamat menikmati 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 ini kita bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati